Nih, makan banyak-banyak wali Makan bajamba di Manangkabau Di Manangkabau ada pakein makan bajamba Iya guys, pakein bajamba-nya ini juga mulai dari 50 ribuan aja loh Oh iya guys, kali ini aku gak sendirian karena aku bakalan review sama Dalib Dan ini tuh udah lengkap banget nih, mulai dari makanan pemuka dan makanan penutupnya Wah, jujur ini asik banget, udah nyaman, makanannya enak lagi Dan di Sati Manangkabau ini mereka punya 3 macam pakein bajamba Mulai dari pakein bajamba A, pakein bajamba B, dan juga C Karena sih kalian wajib deh ngajak temen atau keluarga kalian kesini Ini aku lagi cobain daging rendangnya Dan tekstu dagingnya sini juga lembut banget guys Terus juga bumbunya guli dan rumpahnya berasa banget Jujur untuk kualitas rasa ini beneran ya, gak usah diraguin lagi Oh iya, aku juga mau ngasih tau nih, Sati Manangkabau ini buka dari jam 7 sampai jam 11 malam setiap hari Nah, untuk lokasinya ini di Jalan Katip Sulaiman, nomor 15B, Kota Padang Pokoknya jujur ini beneran asik banget dan makanannya enak-enak semua So, buruan kesini sekarang juga Finally, Burger Bangor bukan di Garege Yeay, Burger Bangor udah hadir di Garege Dan lokasi ini gak jauh dari hockey store dengan kampus sticker for the cookie guys Nah, disini kalian bisa dine-in sambil healing gunung merapi Seru banget Oh iya, jangan khawatir ya Ini tuh untuk parkiran motor udah disediakan di belakangnya guys Oke, daripada lama-lama disini aku bakal cobain beberapa menu mereka Mulai dari menu burger dan menu hotdognya Nah, untuk menu burger disini aku bakal cobain yang sultan dan ini sultan cheese-nya Dan untuk menu hotdognya ada yang original dan yang chili dog Oke, akhirnya pesanan aku jadi By the way, ini aku gak sel banget mau cobain karena wangi banget Pertama, aku bakal cobain dulu nih kentangnya Ada varian cheese fries dan yang bonus fries-nya Jujur, aku suka banget sama cheese-nya Dia gurih banget Ditambah sama tekstur kentangnya ini yang lembut banget Next, aku bakal cobain burgernya Oh iya, ini aku lagi cobain yang varian sultan burger ya guys Oh, beneran ini isiannya tubuh banget Parasidagingnya gurih banget Bububungunya berasa dan untuk tekstur dagingnya sendiri juga lembut banget Oh iya, disini ada paket hampers-nya juga loh Nah, kalau temen-temen yang mau mesen paket hampers ini Ada yang paket hampers hemat dan yang supernya ya guys Oke, next aku bakal cobain hotdognya Ada varian hotdog cheese dan yang varian chili dog cheese-nya So, tunggu apa lagi buruan kesini sekarang juga Makanan serba ungu part 2 Oke guys, ikutin aku yuk Nah, hari ini aku bakal berburu lagi makanan serba ungu dari Kuki Padang Oke, daripada lama-lama untuk menu pertama disini aku bakal cobain cokban taro Dan jujur ini pertama kalinya aku lihat cokban taro So, adonannya yang tadi siap ini tinggal proses pengovenan Ini di oven sekitar 15-20 menitan gitu guys Next, untuk menu kedua ini ada Tobeli Paris Brace-nya Wow, cantik banget By the way, kalian tau gak sih aku dapet uang dari mana buat beli semua makanan ini? Nah, aku dapet uangnya cuma dari baca novel di video novel Dan akhir-akhir ini nih aku suka banget nih baca novel yang berjudul Terjarat Persona Adik Ipar Ceritanya tentang seorang wanita yang memiliki suami yang tanpan dan sukses serta pernikahan yang sempurna Tapi pada saat yang sama dia juga tertarik nih pada adik laki-laki suaminya Pokoknya ceritanya bagus banget, yuk langsung aja cek di video novel Karena gak cuma bisa baca novel secara gratis tapi disini juga bisa menghasilkan uang lah Yuk yang mau memanfaatkan waktu uangnya untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk video novel sekarang juga Oke lanjut disini aku lagi cobain Cokban Taronya Nah, parah varian taro ini enak banget Next, ini aku lagi cobain Kristi Puff Taronya Nah, di Kuki Padang ini beneran ya, mereka itu punya banyak menu-menu yang wajib teman-teman coba Ini aku lagi cobain varian taro Nah, teman-teman pencinta donat disini juga ada donatnya loh Dan bentukan donat disini tuh asli catik-catik banget Next, juga ada bonggoloni-nya Nah, untuk konten selanjutnya bikin konten serba apa lagi nih, komen ya guys Anak kok semuanya nih seleranya? Nah, hari ini aku bakal ngenalin ke kalian ayam geprek yang rasanya itu enak banget dan juga worth it Ini dari ayam kebana underscore padang Nah, lokasinya itu di Jalan Gajah Madan nomor 7C, Siman, Injung Kota Padang ya guys Tepat dan nyaman dan disini itu juga ada minumannya loh Oke, langsung aja kita lihat ke proses pembuatannya yuk Ini mas-masnya lagi goreng ayam yang udah dikasih adonan tadi Wow, jujur ini juga udah wangi banget guys Ini dia dan tak lupa disini juga dikasih sambal yang rasanya tuh juga enak banget Oke, pesanan aku udah jadi Langsung aja kita tuang semua sambal gepreknya Wow, ini ayamnya lembut banget, gurih dan crispy banget Ditambah lagi sama sambal gepreknya itu yang pedas jadi bikin agih Jadi untuk sambal gepreknya ini tuh pedas Terus juga ada rasa gurihnya So, tunggu apa lagi temen-temen langsung aja deh kotler mereka sekarang juga Asli, cantik banget makan serba biru edisi curas Karena dari temen-temen ada yang ikut serba biru Dan kali ini aku bakal cobain di Curoiyo Nah, aku challenge Curoiyo nih bikin curas yang modelnya itu unik-unik Mulai ini ada yang panjang Terus ini ukurannya juga gede ya guys Selari goreng ini tuh dikeringkan dulu minyaknya Terus dikasih topping deh Untuk toppingnya disini kita bakal cari yang warna biru Ini ada varian bubble gum Next, ini ada bentukan love Oh my god, lucu banget Sumpah guys aku gak tau ini aku norak apa gimana Tapi emang beneran cantik banget Oke, pertama ini dikasih selai vanila dulu Terus dikasih sprinkle yang warna biru Untuk model selanjutnya kita bakalan bikin Mickey Mouse Ini dimulai dulu dari telinganya Terus wajah Dan ntar digabungin kayak gini Nah, kalau boleh jujur ya Ini beneran ribet banget Pokoknya ini harus ekstra hati-hati Supaya bentukannya itu tetap stay kayak gini Oke guys, selanjutnya dikasih topping yang warna biru lagi Dan warna pink supaya lucu Oke, jadi By the way, kalian tau gak sih aku dapet uang dari mana Buat beli semua makanan ini? Nah, aku dapetin uang ini Cuma baca novel di Visa Novel Cuma dalam 5 menit Kalian udah bisa dapet uangnya loh Nah, caranya juga gampang banget nih Buka aplikasi Visa Novel Klik tombol emas Dan selesaikan tugas membaca Dan kalian bisa dapetin uang lebih dari 25 ribu loh Pokoknya, kalian gak cuma bisa baca novel secara gratis Tapi juga menghasilkan uang You don't know video novel sekarang juga? Oke, kita lanjut Ini ada churros yang dipakein ice cream Nah, dimulai dari tekstur churrosnya sendiri Ini tuh lembut banget Dan luarannya itu garing So, ini untuk lokasinya Di Jalan Bandar Purus No. 31 Padang Pasir, Kota Padang ya Maaf ya guys, ini Miki Masih udah berantakan banget Guys, disini ada seafood bakarnya Wah, parah warga padang wajib banget kesini Dan pas banget lagi ada promo spesial paket pelajar Ya guys, hari ini aku lagi di Mi Uda Bro Dan siapa sih yang gak tau Mi Uda Bro Ini tuh udah terkenal banget Dan menu disini tuh banyak banget guys Lokasinya itu di Cengker, di Jalan Raya Padang Indarung Dekat SMK 8 dan SMK 7 ya Kita bakal cobain beberapa menu mereka yang menarik Mulai dari seafood bakar Terus ada ayam lalu hijau Terus ada telur gulung bakar Ini pertama kalinya aku nyobain telur gulung bakar Ini setelah digoreng, nanti dibakar kayak gini guys Wah, penasaran banget Oke, daripada lama-lama langsung aja kita cobain yuk Kita mulai dulu dari telur gulung bakarnya Wah, ini enak banget Di dalamnya itu ada sosis Dan ini sausnya juga gurih banget Wah, ini menu yang wajib kalian coba sih Oke, disini juga ada minumannya loh First aku lagi cobain green lime-nya Dan ternyata ini seger banget By the way, di Mi Uda Bro Cafe ini Mereka itu pake cabai pilihan dan gak pake merica Buka setiap hari dari jam 10.45 sampai jam 10.30 malam Ini aku lagi cobain cepet bakarnya nih guys Next ada Mi Nye Mac dan Mi Rebus Uda Bro-nya Ini aku pesan yang level 2 ya guys Jujur, ini menurut aku pedesnya pedes yang bikin lagi Bukan pedes yang sakit di tenggorokan Aku suka banget Tunggu apa lagi? Yuk, purun ke otak mereka Sekarang juga buat cobain semua menu-nya Oh my god guys, seneng banget Akhirnya aku nyobain kue pancong lumar yang viral di TikTok Dan jujur aku penasaran banget mau cobain Kue pancong disini tuh punya banyak varian Mulai dari coklat, keju Terus ada varian kopi Cino, Oreo Dan masih banyak lagi Dan untuk harganya ini mulai dari Rp14.000-an aja Tapi aku request yang Rp20.000 ya guys Oke, kuliner selanjutnya aku cobain Baby Crab Crispy Untuk variannya ini ada 2 varian ya guys Ada varian pedes dan yang berbekunya Nah, untuk harga cuma Rp12.000 aja loh Terus kalau bukannya ini dari jam 3.00 sampai jam 11.00 malam By the way guys, aku mau ngasih tau nih Kalian bisa dapetin uang Cuma baca novel di video novel loh Nah, aku lagi banyak di nikah Bawa catenya cerita itu bagus banget Tentang seorang pria dan wanita yang dipaksa menikah Karena sebuah kecelakaan Seorang wanita adalah pekerja kantoran yang berusia 28 tahun Tapi Sam Priya adalah seorang meroneng yang baru saja lolos SMA Pokoknya seru banget Nah, bagaimana kelanjutan hubungan pengantin baru yang unik ini? I don't love video novel sekarang juga Baca novel gratis setiap hari Dan hasilkan uang sebanyak Rp25.000 Oke, lanjut disini aku bakal cobain Kue pancong yang varian keju coklat Wah, jujur ini aku pertama kali cobain kue pancong Yang punya varian banyak kayak gini Dan ternyata enak banget Kalian bisa bayangin aja ya Tekstur kue pancong yang lembut dipadu sama topping yang lumer kayak gini Parah sih, bikin lagi Oke, next kita bakal cobain baby crabs-nya Pertama ini ada yang pake saus Wow, ini crispy banget Walaupun ini crispy Tapi di dalamnya itu tetep masih ada dagingnya ya guys Enak banget Untuk pinangnya lokasinya ini di Jalan Raya Siteba, Kota Padang ya guys Warga Kota Padang, mana nih suaranya? Senang banget sekarang bakso rusuk Sunan Giri udah ada di Kota Padang Lokasinya itu di Jalan Tepi Pasang Kapung Pondok, Kota Padang Dan buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malem Asli, tempatnya ini estetik, nyaman, dan bersih banget First ini ada bakso urat rusuknya Nah, ini bakso rusuk di bakso rusuk Sunan Giri Kalian bisa lihat ya rusuknya itu gede dan berdaging banget Oke guys, kita cobain dulu bakso uratnya Wow, ini tekstur bakso-nya beneran lembut Dan gak awet sama sekali Fixnya kalian wajib banget cobain Karena beneran seenak itu Kuasa sendiri gurih dan rempahnya berasa banget Dan pas banget pilih lagi ada promo sepanjang September Gratis mie ayam setiap pembelian 2 bakso rusuk Dan tau gak sih, ini tuh outlet ke-12 di bakso Sunan Giri loh Oke guys, seneng aja disini gak cuma ada bakso Tapi banyak menu-menu yang wajib temen-temen coba nih ya Oh iya guys, aku mau kasih tau juga nih setiap pembelian nasi goreng, mie goreng, kue tiyo, dan nasi ayam Bakal gratis es teh manis Wah, ini mie ayamnya lumayan pedes ya guys Tapi pedesnya beneran bikin nagih Next, kita bakal cobain nasi gorengnya By the way, ini menu favorit aku Nasi gorengnya enak banget dan dipadu sama iga yang lembut kayak gini Wow Oke, next di bakso rusuk Sunan Giri ini Mereka juga punya menu minuman yang unik dan gede cedah Nah, buat temen-temen yang kepo sama rasanya Yuk, burar langsung aja kontrol mereka Wow Guys, ini bakmi mewah yang selalu aku restock dan aku bawa-bawa kemana-mana Apalagi aku lagi traveling Ini selalu aku bawa karena rasa tuh enak banget Ini dia bakmi mewah varian bulgogi So guys, langsung aja deh kita eksekusi Ini aku dapet bumbu-bumbu, terus dapet mie-nya juga Nah, langsung aja kita rebus mie-nya Lalu tuangkan semua bumbu-bumbunya Setelah itu mie yang udah direbus tadi tinggal ditiriskan dan dicampurin sama bumbunya Dan tau gak sih, ini tuh bakmi cepet saji pertama di Indonesia Dengan topping daging asli dan banyak yang memiliki rasa dan kualitas seperti bakmi restoran Selain bumbunya itu gurih, ini dagingnya juga fresh banget loh Dagingnya itu beneran asli dan tau gak sih, ini tuh daging satu premium, tanda loin Nah, bumbu-bumbu-bumbunya juga khas Korea So guys, tunggu apa lagi kalian yang mau makan bakmi tapi gak mau ribet Bisa langsung aja di stok bakmi mewah varian bulgogi di rumah Hei guys, hari ini aku bakal challenge keju mozzarella padang bikin jasuke yang ukurannya itu gede banget Nah guys, setelah jago rebus tadi dibaluri merganiin, step selanjutnya ditambahin keju mozzarella yang banyak Oh iya, susu kentul manisnya jangan lupa, ini tuh dipukus 10-15 menitan Dan tara, ini dia, ini panas banget Setelah itu kita bakal tuang ke nampan yang udah aku beli tadi Dan ini kalian bisa liat, keju mozzarella-nya meleleh banget Nah, untuk toppingnya disini aku bakal pilih keju dan juga beng-beng guys Oke guys, disini aku pake 15 beng-beng Step terakhir, tinggal ditambahin susu kentul manis aja deh Jadi, tapi ini beneran panas banget nih Nah, sambil nunggu jasuke mozzarella-nya dingin Aku mau baca komik dulu nih, di Visio Novel Judulnya itu menikah dengan pelayan Nah, komik ini tentang seorang wanita yang dijebak oleh saudara perempuannya Soalnya dia itu ngerebut tunangan saudaranya di malam penikahnya Dan diusir dari rumah Dan sampe akhirnya dia gak nyangka kalo ini tentang suaminya itu sebenernya adalah Penasaran kan, kira-kira suaminya siapa ya? So guys, yuk nonton Visio Novel sekarang juga Masih banyak komik dan novel bagus lainnya di Visio Novel Semuanya juga gratis Oke, lanjut kita bakal cobain keju mozzarella Ditambahin topping keju dan juga beng-beng Sumpah, ngerduh lagi sih Ini kenapa jago mozzarella-nya bisa makin enak Gurinya dapet, manisnya juga pas banget Next, bikin konten apa lagi ya? Komen ya guys